Pendekar Aneh Jilid 15. Bagjian. 37 Pengobatan Sitabip Jarum Mas He'e Hou Kian. Sementara itu, Tiang Suntai sudah membawa Liite masuk ke dalam rumah He'e Hou Kian dan menaruhnya dalam sebuah kamar yang bersih. Semua orang berdiri di sekitar pembaringan untuk menyaksikan pengobatan yang akan diberikan oleh si kakek. Sambil meramkan kedua matanya, He'e Hou Kian menempelkan tiga jari tangannya pada nadi pemuda itu. Selang beberapa saat, ia bertanya dengan suara heran, lagi kapan kau kena senjata beracun itu? Sudah tujuh hari, jawab Liite. Apakah terlambat menyelak Tiang Sun Pek dengan suara berkhawatir? Bukan, jawab si kakek. Aku merasa heran, karena hawanya mengalir dengan leluasa di dalam tubuhnya, sehingga, biarpun tidak diobati olahku, jiwanya sudah tertolong, hanya ilmu silatnya tak bisa pulih kembali. Kok Sin Ong juga merasa heran. Ia mengenal baik isi lewekang pemuda itu dan ia tahu, bahwa tanpa bantuan, Liite tak akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin sekali karena aku telah dibantu oleh Bu Hian Song, katanya dengan suara tawar. Ia coba mengambil sikap acuh tak acuh, tapi di dalam hati, ia merasa berterima kasih bukan main terhadap Nona yang cantik itu. Di lain saat, heehou kian sudah menancapkan jarum mas di jalanan darah kian keng hiat, tian kia hiat dan hang hu hiat. Dengan tiga jarum mas ini aku akan mengeluarkan sisa racun yang masih mengeram dalam tubuhmu, katanya. Dalam tempo kira-kira setengah bulan, kau bukan saja akan sembuh, tapi juga akan dapat pulang semua kepandayanmu. Apa aku boleh bicara dengannya? Tanya Kok Sinong. Tak halangan, karena bahaya sudah lewat, jawab si kakek. Sesudah mengawasi pemuda itu, Kok Sinong berkata dengan suara perlahan, Li Hyantit, aku sungguh merasa sangat malu terhadapmu. Lopeh tak usah mengatakan begitu, kata Liite. Urusan di dalam dunia berubah-ubah dan tak ada manusia yang dapat menduga lebih dulu, apa yang akan terjadi. Ia menjawab begitu, karena menganggap bahwa orang tua itu merasa malu sebab kegagalan Eng Hyong Taihwe. Tapi apa yang dimaksudkan Kok Sinong sebenarnya bukan begitu. Sesudah, bengong sejenak orang tua itu bertanya pula, Kera bagaimana kau sampai dilukakan oleh kedua memedi itu? Li Ite lantas saja menuturkan segala kejadian pada hari itu. Kok Sinong kelihatan berduka sekali dan ia berkata dengan suara parau, Aku tahu, bahwa sifat sitat jahat dari kedua memedi itu sukar dapat diubah. Hanya aku tak nyana, mereka berani mencelakakan Taichu dan kemudian melukakan kau. Malam itu, waktu kita berada di Paciu, aku tidak memberitahukan kau tentang kedatangan mereka, Sebab, sebab, aku mengerti maksud Lopeh, memotong Li Ite. Mungkin sekali Lopeh menganggap, bahwa paling banyak mereka akan menculik Taichu dan tak akan berani turunkan tangan jahat terhadap putra kaisar itu. Pue E. Yam Tai Jin juga bisa jadi hanya memikir sampai di situ. Ia ingin menggunakan nama Taichu untuk merubuhkan Bu Cektian. Aku mengerti, bahwa sebabmu sabab mengapa Lopeh sudah tidak memberitahukan hal itu kepadaku, ialah karena Lopeh khawatir aku tidak setuju dan jadi kebentrok dengan kedua memedi itu. Tapi sebenar-benarnya, dibinasakannya Taichu Lihian adalah atas perintah Pue E. Yam. Sampai waktu itu, Kok Sin Ong dan Li Ite sama sekali tidak menduga, bahwa Pue E. Yam begitu busuk. Kok Sin Ong menghela nafas berulang-ulang. Tapi biar bagaimanapun Jua, dari sini kita dapat melihat, bahwa Pue E. Yam bukan seorang baik, katanya dengan suara berduka. Jika dibandingkan secara jujur, merekalah yang lebih bersih daripada Pue E. Yam. Dengan mereka, orang tua itu maksudkan Bu Cektian dan Bu Hian Song. Apostrof. Li Ite pun turut berduka. Untuk beberapa saat, mereka tidak berkata-kata. Tapi aku tetap berpendapat, bahwa Bu Cektian adalah dorna pencuri negara, katanya. Memang tidak dapat disangkal, dia telah melakukan beberapa perbuatan baik. Akan tetapi, itu semua adalah untuk mendapat nama, untuk kepentingan diri sendiri, supaya rakyat menakluk terhadapnya. Mengenai Bu Hian Song, aku pun berpendapat, bahwa dia seorang baik, seorang pendekar wanita. Mendengar pujian pemuda itu terhadap Hian Song, orang yang merasa tersinggung adalah Tiang Sun Pek. Tapi ia tidak mengatakan suatu apa, karena ia baru saja mengenal pemuda itu. Masih untung sepak terjanggung Kong Chie Keng dapat dipertanggung jawabkan, kata pula Li Ite. Makin tua aku jadi makin tolol, kata Kok Sin Ong. Terang-terangan aku mengakui, bahwa sekarang aku, sudah tak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Beruntung sekali aku sudah bersumpah untuk tidak menggunakan lagi pedang, sehingga aku boleh tak usah memperdulikan lagi, apa yang benar atau apa yang salah. Aku dan Si Ye Heng masih tetap bersahabat, tapi soal negeri tak dapat aku mencampuri lagi. Harap Si Ye Heng bisa mengerti dan suka memaafkannya. Li Ite kaget. Ia tak nyana Kok Sin Ong sudah jadi begitu tawar terhadap urusan dunia. Aku dengar, pada waktu Eng Hiong Tai Hwai hampir bubar, seorang wanita kena dipukul oleh Hiong Kie. Teng, kata Tiang Sun Tai. Didengar dari lukisan wajahnya, wanita itu seperti juga sumu aiku. Benar, ia memang siang kean wan Jie, kata Li Ite. Mendengar jawaban itu, Tiang Sun Tai jadi girang. Apakah Tiang He mengenal ia tanyanya pula? Semenjak ia berusia enam tujuh tahun, kami sudah saling mengenal, jawab Li Ite. Sehabis berkata begitu, di depan matunya kembali terbayang saat-saat kapan ia berada bersama-sama nona itu. Akan tetapi, bayangan Bu Hian Song tetap tidak menyingkir dari alam pikirannya, Tiang Sun Tai yang tidak secerdas adiknya, tidak memperhatikan perubahan pada paras muka Li Ite. Ia maju setindak dan bertanya pula, habis bagaimana? Dalam keadaan kalut, ia telah menghilang, jawabnya. Tiang Sun Tai kaget dan kecewa. Apakah Tiang He tidak pernah menerima warta lagi tentang ia? Tanyanya pula dengan suara berkhawatir. Aku dengar ia pergi untuk membunuh Bu Cek, Tiang, jawab Li Ite dengan suara perlahan. Tiang Sun Tai terkesiap, paras mukanya lantas saja berubah pucat. Benarkah ia menegas? Orang yang membawa warta itu adalah seorang sahabat yang boleh dipercaya, menerangkan Li Ite. Sahabat itu mengatakan, bahwa kita tak usah terlalu berkhawatir karena ia percaya Wan Jie tidak akan mendapat bahaya apapun jua. Benar, Wan Jie sangat berhati-hati dan ia tentu akan bertindak dengan mengimbangi salatan, kata Tiang Sun Tai. Li Ite sengaja tidak mau memberitahukan terang-terangan, bahwa orang yang membawai, warta adalah Bu Hian Song. Sesudah berdiam sejenak ia berkata lagi, sahabat itu menduga, bahwa Wan Jie akan menakluk kepada Bu Cek, Tiang. Jika benar dugaan itu, bagi Wan Jie seperti sudah meninggal dunia. Kalau benar ia menekuk lutut kepada musuh, perbuatannya sama mendukakannya seperti juga ia terbinasa di dalam tangan musuh. Tiang Sun Tai tidak mengatakan suatu apa lagi, ia hanya menunduk sambil menghela nafas. Li Hian Tid, kata Kok Sin Ong, kau belum sembuh dan tak boleh kau terlalu banyak menggunakan tenaga. Mengasulah. Segala urusan bisa dibericarakan belakangan. He Ho Heng, aku akan berangkat sekarang juga untuk menyambut Tiang Sun Kun Liang. Moai Moai, kau berdiam di sini untuk bantu merawat Tian He, kata Tiang Sun Tai. Aku sendiri akan mengikut Kok Peh Peh guna menyambut ayah. Sekalian jalan, kau harus dengar-dengar halnya Wan Jie, kata si adik seraya mengangguk. Mulai hari itu Li Ite diobati oleh He Ho Heng Kian dengan tusukan jarum emas dan dirawat oleh Tiang Sun Peh dengan teliti. Sesudah berselang setengah bulan, ia bukan saja sudah bisa bergerak dengan leluasa, tapi sebagian besar ilmu silatnya pun sudah pulih kembali. Mendadak terdengar seruan, merdu sungguh merdu Li Ite menoleh dan melihat nona Tiang Sun tengah mengawasinya dengan alis berkerut. Hari itu, seorang diri ia duduk termenung dalam kamarnya. Dengan perasaan, duka, pikirannya melayang ke tempat jauh. Ia ingat Hian Song yang gagah dan kemudian ingat Wan Jie yang lemah lembut. Ia melongo keluar jendela dan melihat daun-daun kuning yang berhamburan di selebar pekarangan, karena waktu itu sudah masuk permulaan musim merontok. Sesudah termenung beberapa saat, mulutnya berkemak kemik, menghafal syair yang dulu diberikan oleh Wan Jie kepadanya. Di telaga tongteng daun-daun baru rontok ditiup angin. Ku ingat ia yang terpisah jauh berlaksa ii. Kabut tebal, memakai selimut, masih terasa dingin. Bulan doyong, di belakang sekosol tiada bayangannya lagi. Ku ingin menabuh lagu dari Kang Lam, ku ingin membaca syair Hopak Utara. Kitab syair bebas dari maksud lain yang mendalam, ku hanya bersadih karena sudah lama berpisah. Ia menghela nafas dan kemudian berkata dengan suara perlahan, ya, aku hanya bersedih karena sudah lama berpisah. Apa benar kau memikirkan aku sampai begitu rupa? Hai, tanda petik. Ia mengambil himp, mengakurkan tali-talinya dan kemudian memetik lagu kun kuning, baju hijau. Mendadak, di antara suara tabuh-tabuhan yang menyayat hati, terdengar teriakan nyaring, merdu. Sungguh merdu suara him itu. Ia menengok dan melihat si Nona tengah mengawasinya dengan alis berkerut, seperti juga ada sesuatu yang kurang enak. Apa ada warta jelek? Tanyanya dengan hati bergebar. Selama belasan hari itu, biarpun masih sakit, Li Ite sangat ingin tahu hasilnya gerakan Cie Keng. Maka itu, untuk menghiburnya, setiap hari Tiang Sunpek menyamar sebagai lelaki dan pergi ke warung teh atau warung arak untuk mendengar-dengar warta atau desas-desus yang tersiar di tempat-tempat itu. Tak ada warta jelek, jawabnya. Aku hanya mendengar sebuah lelucon atau teka-teki yang tidak dapat dipecahkan olehku dan aku ingin meminta petunjuk Tian Hei Hei. Apakah itu? Tanya Li Ite sambil tersenyum. Kau begitu pintar, tak mungkin ada sesuatu yang tidak dapat ditembus olehmu. Kalau mau bicara tentang kepintaran, Wanjie Moai Moai barulah seorang pintar, kata si Nona Seraya tertawa. Jika direndengkan dengannya, sedikitpun aku tidak nempil. Pek Moai, kalau kau terus bicara begitu sungkan, aku tak akan berani bicara dengan kau lagi, kata Li Ite. Ya, sudahlah kata si Nona. Barusan, mendada aku ingat sebuah teka-teki yang agak sulit dan jika kau tidak mentertawai, aku akan memberitahukannya kepadamu. Bagus. Katakanlah, kata Li Ite. Tadi aku telah mendengar sebuah lelucon yang menyerupai teka-teki, kata si Nona. Seorang bajak telah mendapat hukuman mati. Al Gojo yang menjalankan hukuman mati mempunyai kepandayan tinggi dan dengan sekali menyabet dengan goloknya, kepala bajak itu jatuh di tanah. Mendadak kepala itu berkata, Bagus. Bagus sekali sebetan golokmu itu. Sekarang, pertanyaannya adalah begini, apakah orang yang mendapat hukuman mati itu, manusia pintar atau manusia tolo? Li Ite tertegun, tapi sesaat kemudian, ia menjawab sambil tertawa, Tolol, manusia tolol. Tapi aku tak percaya, bahwa dalam dunia ada manusia yang setolol dia, sesudah dibinasakan, dia masih memuji yang membinasakannya. Tapi aku berpendapat lain, kata Nona Tiangsun. Aku merasa, di dalam dunia memang terdapat banyak manusia yang sama tololnya seperti dia. Perbedaannya yalah, tidak semua orang dibinasakan dengan golok, tiba-tiba ia menutup mulutnya dengan tangan dan berkata pula sesudah tertawa kecil, ada yang dibinasakan dengan omongan manis, ada yang dibinasakan dengan cinta palsu, dan celakanya, sesudah mati, orang yang menjadi korban masih tak dapat melupakan, si Al-Kojo. Sebagai seorang yang otaknya cerdas, Li Ite lantas saja mengerti maksud Nona Tiangsun. Biarpun dia menyindir aku, tapi sindirannya bukan tidak beralasan, katanya di dalam hati. Biar bagaimanapun jua, Bu Hian Song adalah seorang musuh atau sedikitnya berdiri di pihak musuh. Pek Mo Ai sungguh pintar. Dengan mendengar suara him, ia lantas bisa menebak apa yang dipikir olehku. Sesudah dapat menenteramkan hatinya yang bergoncang keras, ia berkata dengan suara perlahan, Pek Mo Ai, terima kasih atas petunjukmu. Kau ternyata banyak lebih pintar daripada aku, Hektometer. Apakah hari ini tidak ada lain warta? Yang jelek tak ada, tapi ada yang luar biasa, jawabnya. Apa? Menurut katanya beberapa orang yang sedang minum teh, Bu Cek dan ingin membuka ujian untuk kaum wanita. Itu tidak luar biasa. Bu Cek Tian seorang wanita, sehingga dapatlah dimengerti, jika ia ingin memilih beberapa wanita pintar untuk dijadikan pembesar negeri. Tapi dalam pada itu terselip sesuatu yang luar biasa. Menurut katanya orang, firman pengumuman mengenai ujian itu ditulis oleh siang kean Wanjie. Lebih dari itu, orang mengatakan bahwa Wanjie telah menjadi pembesar wanita tingkat keempat. Itulah benar-benar warta luar biasa. Li Ite terkesiap dan buru-buru menanyakan pula, apa benar mereka mengatakan begitu? Orang yang bicara, yang duduk di meja dekat mejaku, adalah dua orang si yucai, menerangkan tiang sunpek. Mereka baru saja kembali dari tiang andan apa yang mereka bicarakan sebagian besar mengenai Wanjie. Bu Cek Tian katanya, telah mengangkat Wanjie menjadi pembesar tingkat keempat yang ditugaskan untuk mengurus surat-surat resmi. Selanjutnya mereka mengatakan, bahwa Bu Cek Tian telah mengadakan perjamuan di dalam istana untuk kehormatan Wanjie dan mengundang juga para sastrawan untuk menggubah syair. Katanya, dalam tempo sepasangan hiyo, Wanjie telah merampungkan sepuluh syair yang sangat bagus, sehingga semua sastrawan telah dikalahkan. Sesudah itu, barulah Bu Cek Tian memberitahukan, bahwa Wanjie adalah cucu siang keanggie, sehingga semua orang jadi kaget bukan main. Kejadian itu terjadi pada bulan yang lalu dan nama Wanjie katanya sudah menggetarkan seluruh kota tiang andan rakyat sudah mengetahui bahwa di dalam istana terdapat seorang chai li, wanita pintar. Menurut kata kedua syu chai itu, banyak pembesar penjilat telah menulis surat untuk memberi selamat kepada Bu Cek Tian dan banyak orang memuji-muji keberanian kaisar itu yang sudah menggunakan puteri dari musuhnya. Paras mukali ite lantas saja berubah pucat. Biarpun ia pernah mendengar dugaan Hian Song, sedikitpun ia tidak percaya bahwa Wanjie yang mempunyai sakit hati begitu besar, bisa menekuk lutut dan rela menjadi pembantu dari kaisar Bu Cek Tian. Ia mengong seperti patung dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Tian He, mengapa kau tanya nona Tiang Sun dengan perasaan khawatir? Ia tidak menjawab dan tetap bengong. Tian He, aku pun tidak percaya cerita itu, kata Tiang Sun Pek dengan suara membujuk. Nanti sesudah kau sembuh, kita boleh pergi ke Tiang An untuk menyelidiki terlebih lanjut. Apakah saya tuju? Aku lebih suka tidak coba memecahkan teka teki ini, jawab Li Ite dengan suara parau. Sebab, andai kata benar bagaimana? Bagaimana andai kata cerita itu benar? Melihat kedukaan pemuda itu, Tiang Sun Pek turut berduka, kedua matanya merah, hampir-hampir ia mengucurkan air mata. Wanjie dan aku adalah seperti saudara sendiri, katanya dengan suara perlahan. Kalau benar, biar bagaimanapun jua, aku akan membujuk supaya ia meninggalkan musuh besar itu. Kalau tidak berhasil tanya Li Ite. Kalau tidak berhasil, aku akan anggap ia sudah mati, jawabnya. Tian He, aku merasakan apa yang dirasakan olehmu. Kedukaanku tidak lebih enteng daripada kedukaanmu. Tapi kau seorang turunan kaisar dan juga seorang gagah, sehingga kau harus bersikap sesuai dengan sikapnya laki-laki sejati. Dunia ini sangat lebar. Apakah dalam dunia ini tidak terdapat lain orang yang seperti Wanjie? Li Ite terkejut. Ia menengok dan apa mau, sorot matanya kebentrok dengan sorot metu nona Tiang Sun, yang, karena malu, lantas saja menundukkan kepalanya. Hati pemuda itu bergoncang. Apakah, di samping Wanjie dan Hiansong, ia bakal menerbitkan lagi salah mengerti dalam lubuk hatinya Tiang Sunpek? Bagjian. 38 Tian Okit Tojin. Mendadak-mendadak saja, kesunyian dipecahkan oleh bentakan orang, siapa kau? Hei, mau apa kau? Dengan serentak Li Ite dan Tiang Sunpek melongo keluar jendela. Seorang Tosu sedang mendatangi ke arah kamar mereka dan di belakang imam itu mengubar dua kacungnya Ahokian yang berteriak-teriak dengan penuh kegusaran. Tosu itu, yang berusia kira-kira 50 tahun, mengenakan jubah pertapaan warna hijau dan dengan jenggotnya yang bercabang tiga, ia kelihatannya bukan sembelarang orang. Sementara itu, tanpa memperdulikan bentakan orang, Tosu itu maju terus sambil mengebas pohon bunga dan pohon obat yang menghadang di depannya. Tian Hei, lihat tiba-tiba Tiang Sunpek, berteriak sambil menuding Tosu itu. Li Ite juga sudah melihat, bahwa setiap pohon yang tersentuh tangan si imam lantas saja menjadi layu. Hatinya mencelos, karena ilmu itu bukan main hebatnya. Tanpa meladani teriakan orang, dia maju terus. Hai, kalau kau tidak berhenti, kami akan tidak sungkan-sungkan lagi teriak pula salah seorang kacung. Tapi si imam tetap tidak menggubris. Seorang kacung segera mematahkan secabang pohon dan dengan sekali mengayun tangan, tujuh potong cabang menyambar ke arah jalanan darah imam itu. Bagus memuji Li Ite. Tapi di lain detik, Li Ite terkesiap, sebab, begitu menyentuh pakaian si Tosu, potongan-potongan cabang itu jatuh meluruk di tanah. Itulah Ciam Iesip Pet Tiat yang mengeluh. ILMU Ciam Iesip Pet Tiat, merubuhkan musuh yang menyentuh pakaian, adalah salah satu macam ilmu silat yang paling tinggi. Untuk memiliki ilmu itu seseorang harus mempunyai luokang yang sangat kuat, sehingga setiap bagian tubuhnya dapat memukul musuh dengan menggunakan ilmu meminjam tenaga, memukul tenaga. Itulah sebabnya mengapa, seorang musuh bisa lantas rubuh begitu lekas ya menyentuh pakaian orang yang memiliki ilmu tersebut dan tujuh potong cabang pohon itu telah dipukul jatuh dengan Ciam Iesip Pet Tiat. Melihat kawannya gagal, kacung yang saptunya lagi lantas saja menjemput sebuah batu besar, yang beratnya kira-kira seratus kati, dan sesudah mengerahkan tenaganya, ia menimpu. Imam itu tertawa besar, bagus. Aku boleh tak usah menghantam pintu seraya berkata begitu, ia menyambut batu itu dengan dua jerijahnya dan kemudian mendorongnya ke arah nintu. Dengan satu suara gedubrakan, pintu kamar itu wancur. Sambil menarik tangan tiang sunpek, dan mengambil pedang, Li Ite mundur ke pojok kamar. Di lain saat, si imam sudah menerobos masuk dan mengawasi kedua orang muda itu dengan metu yang bersorot ungu. Mendadak, seraya menuding Li Ite, ia berkata, Heran. Sungguh heran. Kau kena suwekut ciepiau dan toh hiat sin ciam dari kedua muridku kira bagaimana kau masih bisa hidup sampai sekarang. Li Ite terkesiap, sekarang baru mereka tahu, bahwa tosu itu adalah guru okeheng cia dan tok sian li. Sesudah menenteramkan hatinya, sambil membungkuk Li Ite bertanya, bolahkah aku mendapat tahu, untuk apa lo ciam poe datang kemari? Aku sengaja datang untuk melihat kepandayan He Ho Kian dalam menggunakan jarum emas, jawabnya dengan suara menyeramkan. Eh, buka bajumu. Yau tu, imam siluman bentak Li Ite dengan gusar. Kau sungguh kurang ajar. Jika kau ingin menyaksikan ilmu mengusir racun dengan jarum emas, kau harus menemui kim kiam kok cu sendiri. Sebaliknya daripada gusar, dia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku akan menemui He Ho Kian, katanya. Tapi aku seorang yang tidak sabaran. Sekarang lebih dulu aku ingin lihat, care bagaimana kau masih bisa hidup sampai sekarang. Kalau kau tidak menurut, akulah yang akan membuka bajumu. Darah Li Ite meluap. Sambil melompat, ia mengayun pedangnya dan menikam jalanan darah Sinteng Hiat, di pergelangan tangan tosu itu. Si imam tersenyum dan dengan sekali menggeser kaki, ia sudah menyelamatkan diri dari tikaman yang hebat itu. Hat Pili Ite mencelos, ia sekarang sudah berhadapan dengan imam itu dan tidak bisa lari lagi. Tanpa memikir lagi, dengan pukulan Giyokli Tau So, Dewi Menenun, ia menikam tenggorokan orang. Ia menganggap, bahwa dengan tikaman itu, biarpun tidak bisa melukakan, ia sedikitnya akan dapat mengundurkan musuh. Tapi di luar dugaan, Tau So Aneh itu tidak bergerak. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan coba mendorong ujung pedang dengan dua jerijinya. Li Ite kaget dan berkata dalam hatinya, biarpun dia berkepandaian tinggi, tapi sebagai manusia yang terdiri dari darah daging, tak dapat ia menahan pedang mustikaku. Walaupun dia kurang ajar, aku tidak boleh sebarangan membunuh orang, selagi ia bersangsi, mendadak terdengar suara tering dan pedangnya disentil, akan kemudian dijepit oleh kedua jeriji imam itu. Hampir berbareng ia merasakan telapak tangannya kesemutan dan senjatanya sudah pindah ke tangan musuh. Si imam tertawa dengan sikap sombong dan sesudah melontarkan pedang itu ke lantai, ia berkata, Hektometer, kalau begitu kau murid utiai cilong. ILMU pedangmu boleh juga, tapi kau tak akan bisa berbuat banyak dihadapanku. Seriaya berkata begitu, ia mendesak. Buru-buru Li Ite mengerahkan seluruh lewekangnya dan mendorong dengan menggunakan pukulan imb yang cilang. Sebuah bayangan berkelebat, seorang wanila memeluk Li Ite dan memasang dirinya untuk menggantikan menerima pukulan. Wanita itu ialah tiang suntek. Tapi sebelum tangannya menyentuh jubah musuh, dengan suara bret, bajunya, di bagian dada, sudah menjadi robek. Si Tosu mengawasi dada pemuda itu. Benar-benar heran, katanya. Heehau kian sudah berhasil menyembuhkan kau. Tapi aku ingin menyaksikan sendiri kepandainya. Sekarang aku akan memukul kau dan aku mau melihat, apakah ia masih mampu mengubati. Li Ite gusar bukan main. Tanpa memperdulikan bahaya, ia menghantam dengan kedua tangannya. Sambil tersenyuh si Tosu mengebutkan lengan jubah kiri yang sudah lantas menggulung kedua tangan pemuda itu sehingga tidak dapat bergerak lagi. Di lain saat, Tosu itu mengangkat telapak tangan kanannya yang berwarna hitam dan perlahan-lahan menurunkannya ke dada Li Ite. Li Ite tidak berdaya lagi. Ia meramkan kedua matanya untuk menerima kebinasaan. Tiba-tiba, pada detik yang sangat berbahaya, kesunyian dalam kamar itu dipecahkan oleh teriakan yang menyayat hati, tahan. Satu bayangan berkelebat, seorang wanita memeluk Li Ite dan memasang punggungnya untuk menerima pukulan. Wanita itu bukan lain daripada tiang sunpek. Si imam kaget dan menahan turunnya tangan. Minggir bentaknya. Apakah kau mau cari mampus? Si nona tetap memeluk pemuda itu. Tosu bau. Biar mampus aku tak akan minggir teriaknya. Sesaat itu si imam mengendus bau wangi. Sekonyong-konyong ia menyeringai. Benar, katanya. Aku Tosu bau, kau nona wangi. Aku sungguh tak tega turun tangan terhadap wanita yang secantik kau. Untuk sejenak ia bersangsi. Ia sudah mengerahkan hawa beracun di kedua tangannya, sehingga, siapapun yang tersentuh akan segera binasa. Tiba-tiba ia mencabut tusuk kondenya untuk menotok jalanan darah tiang sunpek, dan sesudah nona itu rubuh, barulah ia akan menghantam Li Ite. Tapi, sebelum maksudnya tercapai, sehelai sinar perak menyambar dan tering, tusuk konde itu terpukul miring. Si imam tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Hehehau laute serunya. Akhirnya kau keluar juga. Hidung kerbau bentak hehehau kian. Sebagai tetua sebuah cabang persilatan, apakah kau tak malu melakukan perbuatan serendah itu? Ah! Mengapa begitu membuka mulut, kau lantas mencaci orang kata si imam? Bukankah kesayanganku terhadap nona yang cantik ini, sama saja seperti kesayanganmu terhadap pohon bunga atau pohon obat? Mengapa kau mencaci aku sebagai manusia rendah? Sebagai seorang tua kau telah menghina seorang muda, kata Hehehau kian. Apakah itu bukan perbuatan rendah? Tidak, aku tidak bermaksud untuk menghina orang, membantah si Tosu. Aku hanya ingin mencoba-coba kepandayanmu dalam menggunakan jarum emas. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Aku selamanya menganggap, bahwa racunku tidak dapat dipunahkan oleh siapapun jua dalam dunia. Tapi di luar dugaan, kau sudah berhasil memunahkannya. Mungkin sekali hal itu disebabkan karena luakang kedua muridku masih belum cukup tinggi atau racunnya tidak cukup hebat. Maka itu, aku ingin menghajar dia lagi. Jika di dalam tiga bulan kau dapat menyembuhkannya lagi, barulah aku merasa takluk. Hehehau kian mengerutkan alisnya. Gila kau bentaknya. Mana boleh kau main-main dengan jiwa manusia? Apakah kau tidak tahu, bahwa membinasakan manusia adalah perbuatan yang berdosa terhadap langit? Si imam kembali tertawa terbahak-bahak. Kau sungguh mulia, katanya dengan suara menyindir. Apakah aku berdosa? Menurut pendapatku, tindakanku adalah untuk kepentingan kita berdua. Aku menggunakan dia untuk menjajal Tok Chiang, pukulan beracun. Kalau kau berhasil menyembuhkannya, maka kita bisa menarik kesimpulan, bahwa ilmu pengobatanmu sudah sempurna. Jika kau gagal, dapatlah dikatakan, bahwa di dalam rimba persilatan telah muncul suatu ilmu yang istimewa. Maka itu, percobaanku ini akan banyak fakdahnya untuk ilmu silat. Mengenai jiwa manusia, ku rasa tak perlu kau menghiraukan jiwa hanya satu manusia demi kepentingan rimba persilatan. Dengan mendongkol hea hou kian mengawasi tosu aneh itu yang jalan pikirannya berbeda dengan manusia biasa. Sudah 30 tahun ia mengenal imam itu yang bergelar Tian Oki Tojin, jago terutama dalam kalangan ilmu silat yang menyeleweng. Puluhan tahun, Tian Oki selalu menganggap, bahwa pukulan Tok Chiang dan senjata beracunnya tiada keduanya di dalam dunia dan tidak akan dapat dipunahkan oleh siapapun jua. Sebagai tetua, jarang sekali ia muncul di dalam kalangan Kang O. Kali ini ia menyateroni rumah hea hou kian karena ia dengar, bahwa orang berilmu itu sudah berhasil menyembuhkan Li Ite yang dilukakan oleh kedua muridnya. Sebagai biang racun, ia merasa sangat penasaran kalau benar racunnya dipunahkan orang. Hea hou kian mengerti, bahwa terhadap manusia aneh itu, tak guna ia bertengkar. ILMU manusia itu agaknya hebat sekali, pikirnya. Dia masih tetap sama gagahnya seperti 30 tahun berselang, waktu aku pertama bertemu dengannya. Ia mengawasi kedua tangan si imam yang berwarna hitam dan meskipun ia dikenal sebagai Kim Chiam Kok Chiu, tak urung ia merasa kaget. Hea hou lau te, apakah kau membawa jarum mas? Tanya si imam. Aku akan seperti turun tangan. Seria ia berkata begitu, ia bergerak untuk menubruk Li Ite. Hea hou kian melompat dan menghadang di depannya. Tahan katanya. Aku mau bicara dulu. Apa kau mau membujuk aku? Tanya Tian Oke. Jika benar, tak guna kau menggoyang lidah. Bukan, aku bukan mau membujuk kau, jawabnya. Aku pun ingin sekali menyaksikan kelihayan Tok Chiammu. Aku hanya ingin mengunjuk, bahwa Li Kong Chiu belum sembuh dari lukanya, sehingga, andai kata kau berhasil membinasakannya, tak dapat kau mengatakan, bahwa pukulanmu itu tiada bandingannya di dalam dunia. Si imam berdiam sejenak. Benar juga kau, katanya. Tapi siapa yang boleh dijajah lolahku? Hea hou kian tersenyum. Aku bukan seorang pandai, tapi biarlah aku saja yang coba menyambut pukulanmu, jawabnya. Apakah kau setuju? Mendengar itu, Li Ite terkejut dan sambil melompat maju ia berseru, tidak boleh. Hea hou lopeh, kau tidak boleh maju sendiri. Biarlah aku saja yang menjajal kepandainya. Jika aku terluka, lopeh masih bisa mengobati. Tapi jika lopeh yang terluka, di dalam dunia tidak ada lain Kim Chiam Kok Chiu. Bocah. Jangan ruwel bentak Tian Oke. Sekarang aku tak su diturunkan tangan atas tubuh bocah semacam kau. Seraya berkata begitu, ia mengebas dengan tangan jubahnya dan Li Ite lantas saja terpental dan jatuh di pembaringan. Ia menengok ke arah Hea hou kian dan berkata pula, Benar, memang kau yang berhak untuk menerima pukulanku. Sebagai seorang berilmu, kau sangat cotiok untuk menjadi sasaran Tok Chiang. Ia segera mengangkat tangannya untuk memukul. Tunggu dulu, kata Hea hou kian. Bagaimana jika aku berhasil menerima pukulanku? Bagaimana menegas Tian Oke? Kalau aku berhasil, apakah kau bersedia untuk berjanji bahwa kau tidak akan menggunakan lagi Tok Chiang terhadap orang lain? Aku tidak begitu tolol. Kalau kau berhasil, kau hanya membuktikan bahwa ilmuku belum sempurna. Aku akan berlatih lagi dan sesudah sempurna, aku akan datang kembali untuk menjajal pula. Dan selama kau berlatih? Selama aku berlatih, aku tentu tak akan menggunakan Tok Chiang terhadap siapapun jua. Hea hou kian mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Ia merasa, bahwa meskipun tidak dapat melarangnya untuk selama-lamanya, sedikitnya ia bisa membatasi penggunaan Tok Chiang selama beberapa tahun. Maka itu, ia lantas saja berkata, baiklah, kau boleh segera turun tangan. Tian Oke Tojin lantas saja menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang segera mengeluarkan hawa yang sangat panas. Tiba-tiba, sambil mementak keras, telapak tangan kanannya menghantam dada Hea hou kian. Buh Hea hou kian terhoyung tiga tindak, sedang tubuh si imam bergoyang-goyang. Li Ite dan Tiang Sun Pek mengawasi dengan jantung berdebar keras. Untuk beberapa saat, mereka berdiri tegak sambil menjalankan pernafasan. Bagaimana tanya Tian Oke sesudah jalan pernafasannya pulih kembali? Hea hou kian tersenyum. Terima kasih, untung juga tulang-tulang tuaku masih dapat menahan pukulangmu, jawahnya. Dan bagaimana dengan kau sendiri? Mendengar suara si kakek, barulah Li Ite dan Nona Tiang Sun bisa bernafas lega. Di lain pihak, Tian Oke mengawasi Hea hou kian dengan perasaan heran. Bahwa si kakek dapat menerima tenaga pukulannya, berarti bahwa tenaga luakangnya sudah mencapai puncak yang paling tinggi. Tapi hal yang sangat mengherankannya, ialah kemampuan Hea hou kian untuk menahan racun Tuk Chiang. Ia mengawasi beberapa lama dan mendapat kenyataan, bahwa paras muka kakek itu sedikit pun tidak berubah. Ia sungguh tidak percaya, bahwa racunnya tidak mempan pada tubuh Hea hou kian. Sementara itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Hea hou kian sendiri terus mengerahkan seluruh luakangnya untuk menolak racun yang masuk ke dalam badannya. Sekonyong-konyong Tian Oke tertawa terbahak-bahak. Hea hou lau tue, kau sungguh nih hai, katanya. Tapi aku masih belum mengaku kalah. Bukankah aku sudah menyambut pukulanmu tanya Hea hou kian. Aku tidak percaya kau tidak mendapat luka di dalam, kata si imam. Mungkin sekali kau hanya dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu. Aku akan berdiam terus di sini guna melihat kesudahannya. Li Ite dan Tiang Sun Pek terkejut. Dari perkataannya itu, Tian Oke ternyata masih belum puas dan mau bertanding pula. Aku tidak mempunyai tempo untuk menemani kau, kata Hea hou kian dengan suara mendengkol. Katakan saja, Care bagaimana baru kau percaya. Mari kita berkelahi dengan menggunakan ilmu silat, jawabnya. Jika kau mampu melayani aku dalam seratus jurus, aku akan segera berlalu. Si kakek tertawa dingin. Berkelahi adalah kebiasaan orang di pasar-pasar, katanya dengan sikap angkuh. Kalau mau mengukur kepandayan, tak perlu menggunakan Care itu. Mendengar nada suara si kakek, Li Ite jadi berkhawatir, karena nada itu mengandung perasaan jari. Untung juga Tian Okie tidak mendapat kesan seperti Li Ite. Ia menganggap bahwa perkataan si kakek ada benarnya juga, karena sebagai pentolan-pentolan dalam rimba persilatan, suatu perkelahian biasa memang agak menurunkan derajat. Sesudah memikir sejenak, ia berkata, Care apa yang mau diusulkan olahmu. Baiklah, kau boleh mengajukan usulmu. He Ho Kian segera mengambil seutas tambang yang tergantung di pembaringan Li Ite dan sambil melontarkannya, ia berkata, sambutlah. Tian Okie menyambuti ujung tambang itu. Care bagaimana kita harus menjajal kepandayan tanyanya. Aku pun tidak percaya kau tidak mendapat luka di dalam, jawabnya. Dengan perantaraan tambang ini, aku akan mendengar ketukan nadimu. Sebagai seorang pandai, ku rasa kau juga mengerti ilmu ini. Bagus lho kata Tian Okie. Aku mengerti maksudmu. Dengan tambang ini, kita bukan saja bisa saling mendengar ketukan nadi, tapi juga bisa menjajal mewekang. Aku setuju. Pembicaraan kedua orang itu mengingatkan Tian Sun peakan cerita ayahnya. Seng ayah pernah menuturkan, Care bagaimana Tabib Istana memeriksa penyakit permaisuri atau selir kaisar. Tabib itu tidak menyentuh nadi sinyonya, tapi hanya memegang ujung tali sutra yang diikatkan kepergelangan tangan si sakit. Dengan pertolongan tali itu, si Tabib yang berdiri di luar tirai, dapat memeriksa penyakit itu. Pertandingan yang bakal dilakukan oleh He'e Hong Kian dan Tian Okie Tojin juga rupanya seperti itu. Dilain saat He'e Hong Kian dan Tian Okie membelakangi tembok sambil menarik tambang itu yang menjadi tegang lurus. Mereka meramkan metu dengan tubuh tidak bergerak, seolah-olah sedang bersama di. Sesudah selang kira-kira setengah jam, tambang itu tergetar dengan perlahan dan jenggot He'e Hong Kian juga bergoyang-goyang tak hentinya. Tian Sun Pek mengawasi pertandingan itu dengan hati berdebar-debar sebab ia merasa bahwa He'e Hong Kian mulai jatuh di bawah angin. Lewat beberapa saat, getaran tambang itu menghebat, sedang jubah pertapaan Tian Oke mulai bergerak-gerak. Li Ite tahu, bahwa pertarungan Lewa Kang itu mendekati puncaknya. Sesaat itu, si imam sedang tergirang-girang, karena detak Nadi He'e Hong Kian makin lama jadi makin lemah dan akhirnya hilang sama sekali. Menurut Pantas, orang yang Nadinya tidak mengetuk lagi, sudah putus jiwanya. Tapi heran sungguh, Lewa Kang si kakek masih terus menyerang dengan perantaraan tambang itu, sehingga Tian Oke jadi kaget bukan main. Dalam pertandingan antara jago dan jago, pantangan yang terutama adalah perasaan kaget, karena hal itu memecah pemusatan semangat. Maka itulah, dalam sekejap, keadaan berubah dan heeho kian sudah berada di atas angin. Buru-buru Tian Oke mengempos semangatnya untuk mempertahankan diri dari serangan si kakek yang menyambar-nyambar bagaikan gelombang. Sekarang tambang melompat-lompat dan keringat membasai pakaian kedua orang tua itu. Tiba-tiba, tambang itu bertambah tegang, seperti tali busur dan putus. Bagus! Aku takluk akan kepandayanmu kata Tian Oke sambil bangun berdiri. Kau bukan saja sudah bisa menerima Tok Chiang, tapi juga masih dapat mempertahankan diri dari serangan lewekanku. Aku mengaku kalah. Ia melemparkan potongan tambang itu di lantai dan segera berjalan keluar. Heeho kian sendiri masih tetap bersilah dan mengatur jalan pernapasannya. Bagian 39 liat meninggalkan rumah Heeho kian. Iha mengapa berbawa mis kata Tiang Sun pek. Mendadak di luar terdengar suara tindakan, sehingga liit yang khawatir musuh datang lagi, lantas saja menghunus pedang. Tapi yang datang adalah kedua kacung Yah Heeho kian, yang satu membawa anglo, perapian, sedang yang lain memegang botol. Di anglo itu dibakarlah sesuatu yang menyiarkan bau sangat harum. Selang beberapa saat barulah Heeho kian membuka kedua matanya. Sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya katanya. Ia lalu mengeluarkan sebatang jarum emas yang lalu digunakan untuk menusuk jeriji tengah tangan kirinya dan dari lubang tusukan itu lantas saja mengalir keluar darah hitam yang lalu dimasukkan ke dalam botol yang dibawa oleh si kacung. Sekarang Li Ite baru tahu bahwa ditembak terpeta warna hitam dalam bentuk punggung Heeho kian dan bawa amis keluar dari hawa beracun itu. Sesudah menaruh anglo di lantai, si kacung lalu mengeluarkan pahat untuk mencopot batu-batu bata yang kena racun. Pendam dalam batu-batu dan botol itu di belakang gunung, kata Heeho kian kepada kacungnya. Kau harus menjaga supaya tidak dipendam di dekat metu air. Li Ite terkejut. Apakah racun tian okey tojin begitu hebat tanyanya? Jika tidak berjaga-jaga, hari ini jiwaku sudah melayang, jawabnya, sambil mengangguk. Bukankah lopeh yang mendapat kemenangan tanya tiang sunpek? Tidak dapat dikatakan menang, jawabnya. Aku hanya berhasil menakut-nakutinya. Aku agak kurang mengerti, kata menerima pukulannya, lopeh masih dapat mempertahankan diri dalam tempoh lebih dari satu jam. Dia tidak bisa merubuhkan lopeh dan menurut peraturan, lopeh lah yang memperoleh kemenangan. Andai kata benar menang, kemenangan itu didapat secara kebetulan sekali, kata Ho Kian. Li Ite dan si Nona yang masih belum dapat menangkap maksud si kakek, lantas saja minta penjelasan. Begitu lantas aku tahu bahwa yang datang adalah Tian Oke, aku segera menelan setengah peles lengtan pemunah racun dan mengenakan Kim Sye John K, baju mustika yang terbuat daripada benang emas, dan sesudah itu, barulah aku keluar untuk menemuinya, menerangkan Ho Kian. Tapi tak dinyana, pukulan Tok yang jauh lebih hebat daripada dugaanku sehingga hampir-hampir aku kena dirubuhkan. Belakangan, waktu ia menantang untuk bertanding pula, aku mendapat jalan untuk menipunya. Dia memiliki luakang yang sangat lihai dan jika aku meladani tantangannya untuk bertempur, mungkin sekali aku tak akan dapat melayaninya dalam seratus jurus. Tapi aku mengerti, bahwa dalam pertandingan lembek, luakangku lebih hunggul setingkat daripadanya. Maka itu, aku segera mengusulkan untuk menjajal tenaga dengan menggunakan tambang. Sebagai hasilnya, dengan meminjam luakangnya, aku dapat mengusir racun yang mengeram dalam tubuhku dan tanda hitam ditembok adalah racun yang keluar dari badanku. Sebagaimana dilihat kalian, aku mengeluarkan sisa racun yang masih ketinggalan dengan mendorongnya ke jeriji yang lalu kulubangkan. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula sambil tersenyum, karena pertandingan tadi, bukan saja aku kehilangan luakang yang didapat dengan latihan tiga tahun, tapi kepalaku juga menjadi botak. Seriaya berkata begitu, ia membuka ikat kepalanya dan ternyata, semua rambutnya telah wancur. Dengan rasa terharu, buru-buru liitai berlutut dan berkata, untuk menolong jiwa siau tit, lociampu telah berkorban begitu besar. Budi ini tak akan dilupakan siau tit. Jangan kau mengatakan begitu, kata si kakek sambil membangunkan pemuda itu. Selama beberapa tahun aku berlatih dengan giat karena aku tahu, dia pasti akan menyatroni aku. Melihat sikap pemuda itu, ia sungkan memberitahukan, bahwa baju mustikanya pun telah menjadi rusak karena serangan luakang Tian Okit Tojin. Aku sungguh tak pernah mimpi, bahwa dalam rimba persilatan terdapat manusia yang begitu lihai, kata Tian Sun Pek dengan suara kagum. Di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia, kata si kakek. Dalam hal menggunakan racun, memang Tian Okit paling lihai di dalam dunia. Tapi dalam ilmu silat, dia belum menduduki kursi pertama. Lain musuh masih tak apa, kata Tian Sun Pek. Yang paling harus ditakuti adalah kedua memedi murid Tian Okie, terutama Tok Sian Li yang bisa membokong orang sambil tersenyum-senyum. Ayah dan Tian He hampir-hampir binasa dalam tangan mereka. Benar, kata si kakek. Sekarang kalian sudah bermusuh dengan murid-murid Tian Okie Tojin dan kalian haruslah berhati-hati. Tapi aku justru tak tahu bagaimana harus berjaga-jaga, karena mereka sudah mengenal kami, kata Nona Tian Sun. Begini saja, kata pula Oho Kian. Nanti, jika kalian mau berlalu dari sini, aku akan memberikan E Kiam Tan, obat untuk mengubah paras muka, supaya kalian dapat mengubah wajah. Bagus Ruti Yang Sun Pek. Dengan Girang. Tapi lebih baik diberikan sekarang, karena setiap hari aku harus pergi ke warung-warung teh untuk mendengar-dengar warta berita. Kalau begitu, sebentar aku akan memerintahkan Kacung untuk memberikannya kepada kau dan mengajarkan Kero memakainya, kata He'e Hou Kian. Sin Ona tertawa dan mengaturkan terima kasih. Sebelum berlalu, He'e Hou Kian memegang Nadili Ite. Besok kau akan sudah sembuh seluruhnya, katanya. Ia berpaling kepada Nona Tiang Sun dan berkata pula, menurut perhitunganku, besok ayahmu pun akan sudah tiba di sini. Sesudah orang tua itu berlalu, sambil mengawasi Li Ite, Tiang Sun Pek, berkata, idam-idaman ayah yang paling besar adalah melihat bangunnya kembali ke Raja Antong. Besok, jika bertemu dengan Tian He'e, ayah tentu akan merasa girang sekali. Li Ite menghela nafas. Tapi aku khawatir, aku tak akan mampu memikul tanggungan yang sedemikian berat, katanya. Untuk beberapa saat si Nona berdiri bengong. Jika ayah mendengar cerita mengenai Wan Jie, ia tentu akan berduka sekali, katanya dengan suara perlahan. Mendengar itu, pikiran Li Ite jadi kusut. Ia tidak menyahut, hanya paras mukanya berubah pucat. Tiang Sun Pek merasa sangat menyesal dan berkata pula dengan suara berbisik, aku sebenarnya tidak boleh menyebut-nyebut lagi Wan Jie di hadapan Tian He. Ia tak dapat meneruskan perkataannya dan kedua matanya berubah merah. Sesaat itu, Kacung He Hong Kian datang dengan membawa Ik Yang Tan, sehingga perhatian kedua orang muda itu dapat disalurkan ke lain tempat. Sesudah si Kacung mengajarkan Kero memakai obat itu dan berlalu dari kamar tersebut, Tiang Sun berkata sambil tertawa Tian He kau harus menukar pakaian. Ditegur begitu, barulah Li Ite ingat bahwa pakaiannya telah robek karena pukulan Tian Ok Tojin. Mengingat pertolongan si Nona yang tadi sudah memeluknya tanpa merasa mukanya berubah merah. Terima kasih, katanya dengan suara jengah. Sesaat kemudian, Nona Tiang Sun minta permisi dan meninggalkan kamar itu. Tapi baru berjalan, beberapa tindak, ia balik kembali sambil mengangsurkan sebuah kotak E Yang Tan. Aku tinggalkan satu kotak, katanya. Mungkin sekali, kau juga akan memerlukannya. Malam itu Li Ite tak bisa pulas. Kira-kira tengah malam, ia bangun dari pembaringan, menukar pakaian dan lalu menulis sepujuk surat untuk Tiang Sun Pek. Sesudah Minimbang setengah untuk pergi ke Tiang Angguna menemui Siang Kean Wan Jie. Sesudah mendengar bahwa Nona itu menakluk kepada Bu Cek Tian, dalam otaknya muncul dua rupa pikiran yang bertentangan. Kalau benar, ia merasa putus harapan dan tidak ingin menemui Nona itu lagi. Ia akan menganggap saja bahwa Wan Jie sudah meninggal dunia. Di lain pihak, masih terdapat kemungkinan bahwa apa yang didengarnya hanya desas-desus yang tidak berdasar. Mengingat begitu, ia berkulatir sangat akan keselamatan Wan Jie. Maka itu, di satu pihak ia takut menemui Wan Jie, di lain pihak, ia sangat ingin menemuinya. Sesudah memikir bulat-balik, akhirnya ia mengambil keputusan untuk pergi ke Tiang dengan tidak memperdulikan bahaya yang sangat besar, guna menyelidiki dan menyaksikan dengan mati sendiri benar tidaknya berita itu. Di samping itu, ia juga mempunyai sebuah alasan lain untuk pergi dengan diam-diam. Ia khawatir, bahwa jika pergi ke Tiangan bersama-sama Tiang Sun Pek, ia tak akan dapat mempertahankan diri dan sekali lagi terlibat dalam cinta. Pada hakikatnya, terhadap Nona Tiang Sun yang sudah membuang budi dengan merawatnya selama ia sakit, ia tidak mempunyai rasa cinta dalam arti cinta yang menuju ke pintu perkawinan. Rasa cintanya terhadap Tiang Sun Pek adalah cinta dari seorang kakak terhadap adiknya. Maka itulah, ia khawatir, jika bergaul terlalu rapat dengan Nona itu, ia akan menimbulkan salah mengerti yang dapat berakibat jelek. Dalam suratnya, ia mengaturkan terima kasih dan minta maaf bahwa ia pergi tanpa berpamitan. Sebagai alasan, ia mengatakan bahwa ia tak mau si Nona menempuh bahaya yang tidak mestinya. Ia memohon supaya Nona itu berdiam terus di rumah dan merawat ayahnya yang masih sakit. Sesudah selesai menulis, ia melongo keluar jendela. Hawa sangat dingin dan rembulan berada di tengah. Tengah langit, sedang setiap kali angin meniup, beberapa lembar daun yang sudah merah melayang-layang jatuh di tanah. Melihat pemandangan malam itu, hatinya jadi lebih berduka. Ia ingat bahwa ia bertemu dengan Wan Jie di musim semi yang riang gembira dan pada waktu itu, di dalam hatinya terdapat sebuah angan-angan yang sangat besar. Tapi dalam sekejap, segala apa sudah berubah. Nasib Wan Jie masih merupakan sebuah teka-teki, sedang hatinya sendiri seolah-olah daun layu yang rontok karena ditiup angin. Sesudah menghela napas berulang-ulang, ia membuka kotaknya E. Yang Tan. Ia mengambil serupa obat yang lalu dicairkan dengan air teh dan kemudian melaburnya di atas mukanya. Tak lama kemudian, wajahnya sudah berubah. Ia seperti lebih tua 20 tahun, kulit mukanya kelihatan berkerut, sedang sebagian rambutnya berubah putih. Ia segera mengenakan jubah panjang warna biru yang agak tua dan lalu berjalan mundar-mandir dalam kamarnya dengan tindakan seorang tua. Ia berkaca di depan sebuah kaca tembagia dan ia merasa sangat girang karena ia sendiri tidak mengenali wajahnya. Sesudah mengambil him dan pedangnya, perlahan-lahan ia membuka pintu kamar dan keluar dengan tindakan indap-indap. Ia pergi ke kamar tiang sunpek yang terletak di pojok timur taman bunga dan melemparkan suratnya ke dalam kamar dari celah jendela. Sesudah berdiri bengong beberapa saat, ia segera meninggalkan rumah He'ohokian. La turun gunung dengan menggunakan jalanan kecil yang telah digunakan Hiansong waktu mengantarkannya ke rumah He'ohokian. yang terletak kecil 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 Terima kasih.